Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan saat ini sudah di tengah-tengah Ramadan ya Hampir aja Itul Fitri teman-teman Tapi sebelum itu alangkah bayinya kita akan meliput bagaimana asiknya Bagaimana serunya pasar sore yang ada di Masjid Joko Karyan teman-teman Yang ada di Yogyakarta Ini sangat-sangat terkenal ya teman-teman di Masjid Joko Karyan ini Karena di Masjid Joko Karyan ini setiap menjelang maghrib Itu banyak yang ngabuburit disini itu pada jualan street food disini Nah ini namanya pasar sore teman-teman Joko Karyan Wow keren banget ya teman-teman Makanya itu kita akan parkir sepeda motor dulu Nanti kita lanjut setelah kita parkir sepeda motor Nah ini teman-teman Teman-teman yang ada di Jogja Kalau mau ngabuburit mending disini aja Seperti ini langkahnya langsung aja parkir di dekat-dekat sini aja Gitu teman-teman Wah setelah kita parkir Kita akan mulai ya kan Berjalan menikmati bagaimana asiknya ngabuburit ya kan Di jalanan Masjid Joko Karyan ini ya teman-teman Karena ini penuh dengan street food yang telah saya singgung tadi ya Wuih ini penampakan pertamanya adalah tak so-tuso Jadi di sepanjang jalan ini teman-teman Itu banyak orang jualan ya UMKM-UMKM baru yang Ini sudah menjadi tradisi teman-teman Jadi di sepanjang jalan ini tuh Banyak yang jualan makanan dan minuman teman-teman Sambil menunggu datangnya maghrib ya Buka puasa gitu Jadi kok ada jualan disini semua Wah pada permunculan makanan dulu ya kan Makanan kekinian Makanan luar negeri Makanan macem-macem Pokoknya ada semua disini Wah kita bisa lihat ya tuh Susu segar murni Ayam bakar Waduh Di sebelah kiri kita juga bisa lihat itu ada Es Daud Ayu Lalu yang gak kalah penting disini ada Temendoan Lalu juga ada sosis-sosis bakar juga Lalu ini ada goreng-gorengan Waduh ini Sambil nungguin buka wasa Ini aduh lapar banget ya teman-teman Wah ini ada tim-timan gitu Ya kan ada banteng Ada wih lengkap lah teman-teman Jadi teman-teman yang lagi ada di Jogja Ya kan ini liputan ini tuh Untuk memperkenalkan teman-teman juga Kalau bingung abu-buri dimana Ya disini aja teman-teman Ini pasar sorenya karena asik sekali Terus Untuk teman-teman yang ada di luar Jogja Ini kali ini saya coba Untuk tour virtualin ke teman-teman Bagaimana selesana pasar soren Yang ada di Jogokaryan ini teman-teman Wow Itu Wih ada es durian kocok Alpuka kocok Es teler Wah ngudang ngiler ini ya Wih sate kiri ya teman-teman Ini sate-sate gajah gitu Wah itu enak banget ini Tapi sayangnya ini belum buka puasa teman-teman Waduh ini juga ada es semua macam-macam esnya ya Ada es buah Es apa tuh Capucino Ada es kut Wah macam-macam lah Terus ini apalagi ini Es durian Wah ini pencinta kuliner Disini tuh Tumplek-blek Jadi satu teman-teman Wah asik banget ya Di jalanan masjid Jogokaryan ini Nah itu ada yang apinya berkobar-kobar Sate gajah sapi Mak nyos Wih Ini Udah kayak safe Keren banget ini teman-teman Wah berkobar-kobar teman-teman Dan disini juga ada tempat parkiran motor teman-teman Jadi teman-teman Kalau gak mau parkir sesuai yang ada di video saya Bisa dilanjutin aja Yang agak masuk-masuk gitu Biar gak jauh dari masjid Jogokaryan Jadi teman-teman Di masjid Jogokaryan ini tuh Selalu memiliki tradisi ya Setiap tahunnya Bahwa mereka tuh selalu menyajikan Makanan gratis Untuk siapapun yang ada disini teman-teman Nah tahun ini kalau gak salah Mereka menyajikan 2.500 makanan gratis Yaitu piringan gitu Untuk disantap Untuk berbuka puasa teman-teman Wah gila ya Masjid Jogokaryan itu Kalau masalah Apa tuh Sedekah itu Waduh gak ada abisnya teman-teman Jadi untuk kali ini tuh 2.500 piring yang disiapkan Wah gila ya Tahun 2022 ini Wah mungkin nanti 2 tahun 2023 Nanti bisa mungkin 3.000 piring Wah gitu teman-teman Jadi pokoknya asik Nah nanti disini saya juga Mau mencoba Apa itu namanya Meliput bagaimana Bentukan dari piring-piring itu ya Yang ada di masjid Jogokaryan itu Biar teman-teman tuh Semakin Apa ini Ini sebenarnya event apa sih Ini event-event Bagi-bagi makanan piringan Gratis Jogokaryan Nah Sekarang kita lihat lagi ya Di sepanjang jalan ini Penuh dengan Apa itu namanya Makanan-makanan kekinian Kalau yang di depan tadi Yang awal-awal itu kan Makanannya kayak gorengan Ada kayak Sati-satian Yang masuk sini Ini udah kayak Ada korea-koreaan gitu Ada kayak Topoki lah Bulgogi lah Koki-koki lah Itu pokoknya Makanan Makanan korea-korea gitu lah Lalu juga ada Kita bisa lihat ya Es coklat-es coklat gitu Lalu juga Apa ini Yang kita bisa lihat ya Lumpia risol Wah ini juga kekinian ya Ini but-butnya tuh Didesain sedemikian rupa ya Biar nggak Kuno Jadi Didesain biar Keren lah Biar anak-anak muda tuh Biar pada tertarik gitu Nah ini makanan koreanya ya Bulgogi Topoki Dan koki-koki ya Nanti pasti kita juga bisa lihat Makanan Jepang-Jepang juga ya Pasti ada kayak Susi-susian juga Pasti Lalu kita juga bisa lihat Disini ada apa ini Kita bisa lihat Oh gudeg ya Ada pecel-pecelan juga Wah beragam teman-teman Ini luar biasa Ini ya Eh apa ini namanya Effortnya Para ini Orang-orang yang puasa Wah ini Ini ada ibu-ibu jualan Sate tahu Dan telur Di bawah ini Ini pasti enak banget Ini Kalau di ini ya Saya ngerasain itu Baunya enak banget Pokoknya disini tuh Isinya lapar sama haus Pokoknya Sambil menunggu Datangnya buka puasa Teman-teman Wah Pokoknya teman-teman Datang aja ke Apa ini namanya Jalanan Masjid Joko Karyan Ini ya teman-teman Soalnya mumpung lagi puasa Lagi Ramadan Kalau Ramadannya selesai ya Otomatis pasang sorenya Juga Berakhir gitu Teman-teman Wah Kita akan memasuki Masjid Joko Karyan Di depan sana teman-teman Kita akan berjalan Mengikuti Ini juga Netizen-netizen Yang ada di video ini Netizen-netizen Ini juga menunggu Piring-piring Gratis teman-teman Jadi mereka ini puasa Dan ingin menikmati Piring-piring Yang ada di Makanan piringan Yang ada di Masjid Joko Karyan Itu teman-teman Wah Itu tuh Kanan itu ada Takoyaki Ya kan Wah Itu makanan Jepang Teman-teman Wah Ada empek-empek panggang Nggak nyambung ya Takoyaki sama empek-empek Lalu ada Sate pentul juga Ya kan Ini Wah Ini banyak banget ya Teman-teman Dan Boot-bootnya Ini keren-keren ya Mereka pakai Tenda-tendaan gitu Dan Ini rapi Menurut saya ya Nggak Opos merawat gitu Ini bener-bener Di zoning gitu Jadi kayaknya Nggak Jadi sama panitiannya Udah di Apa itu namanya Di plot-plotkan gitu Pokoknya tempatnya Sini-sini-sini Gitu Jadi biar rapi Dan di sebelah kiri Juga ada Tulisan jepang-jepangan gitu Ini chicken Katsu Dan ramen Teman-teman Wah ini Koyoy mantep Tenan ya Nah kita sudah Hampir sampai Ke itu ya Masjid Jogokarian ya Di depan itu Udah kayak Ada kapurannya gitu Tulisannya KRC Itu Nanti kita Dekat-dekat situ ya Wah ini parkirnya Bisa sampai sini Teman-teman Jadi teman-teman Yang males Kalau parkir jalan Dari depan Bisa langsung Menuju ke Agak ketengahan ya Parkir sepeda Motornya Jadi biar Jalannya Nggak begitu jauh Dari masjid Jogokariannya Itu teman-teman Ini ada yang Mungkin bartender Ini mulai Setelah kerja Pagi gitu Ya kan Sorenya langsung Buka disini Buka sendiri Langsung buka Minuman sendiri Titi Apalagi itu Milsek Ada mojito Sekuas Sekuas Seger sekali Kampung Ramadan Jogokarian ke 18 Berarti ini sudah Melewati 18 Apa itu namanya 18 Ramadan Keren ya teman-teman Dan ini yang ke-18 Wih keren banget ya Ini ada tulisan Timbulnya Dan gapurannya Ini keren banget Ini gak main-main Teman-teman Ini dibikin Keren sekali ya Dan di depan sana Ada banyak lampion Untuk menghiasi Bagaimana indahnya Nanti Senja-senja Sunset Senja-senja Sambil matahari terbenam Sambil nunggu Buka puasa Dan ini ya Ini lokasi Dari masjid Jogokariannya Yang ada di sebelah kiri Teman-teman Dan di sebelah kiri ini Wah ini pada Sudah ngambilin piring Piring-piring yang telah disediakan Dari masjid Jogokarian Tuh Piringnya Ada kerupuknya Ada shopnya Nanti kita Liput seperti apa Penampakan dari Makanan yang telah disediakan Dari masjid Jogokarian Itu teman-teman Wah Ini hebat banget ya teman-teman Ini netizennya Banyak banget Nah ini penampakannya Tuh Kuahnya langsung disiramkan Ini jadi semuanya Pasti kebagian Teman-teman Nggak mungkin Kalau nggak kebagian Kayaknya ya Ini bisa nggak sih Nggak kebagian Pasti kebagian Kalau teman-teman Ini Wow Nah dan ini ya Penampakannya ya Seperti ini teman-teman Sambil kita mencari Tempat duduk yang pas Ya kan Saya ini coba Untuk liputan juga Bagaimana Kondisi dari Masjid Jogokarian itu tersebut Nah Masjid Jogokarian Itu sendiri Nah Dan ini ya Oleh panentia juga Disediakan Tikar-tikar Yang nanti Disediakan Untuk kita duduk Sambil makan Nanti yang Cewek cowok Laki-laki dan perempuan Disendiri-sendirikan Nanti perempuan sendiri Tikarnya Dan yang Laki-laki juga sendiri Tikarnya Itu Direkomendasikan Seperti itu Oleh Masjid Jogokarian Tapi pada kenyataannya Nanti nyampur juga Ya pokoknya Gitu lah teman-teman Nah ini ya Netizennya udah semakin rame Mereka bawa Ini Biring-biringan gitu Wah ini Saya siap Menyantapnya ya Seperti apa Rasanya ya Wah Jadi lampiannya keren banget Dan saya akan Coba masuk ke sana Untuk bagaimana Penampakan dari Bentuk fasad Dari Masjid Jogokarian Tersebut Nah di Masjid Jogokarian Juga ini juga ada Kayak semacam Gapuro atau Kayak apa ya Namanya tenda-tendaan gitu Yang disiapkan untuk Ya ini Netizen-netizen Yang nanti Akan lanjut Sholat Maghrib Disitu Teman-teman gitu Nanti yang bisa Juga lanjut Langsung sholat isya Taraweh Witir disitu Nanti juga ada Apa itu namanya Baca Quran juga Disitu teman-teman Dan di depan sana Wih Sudah pada duduk-duduk Teman-teman Mereka ini juga Nungguin Buka puasa Ya kan Asik sekali Teman-teman Kampung Ramadhan Jogokarian Ini memang Luar biasa Dan ini ada Spot foto Ini bisa buat Foto-foto Ini Instagramable ya Masjid Jogokarian Dia Warna-warni Biar seru Jadi teman-teman Foto-foto disini Nanti bisa Di upload Di IG Atau Di TikTok Bikin video-video gitu Atau di Youtube Seperti JGC Istimewa Teman-teman Keren banget lah Dan begitulah Suasana Kampung Ramadhan Jogokarian Ini ya teman-teman Semoga teman-teman teribu Dan mendapatkan Informasi-informasi Lebih Ya kan Ini Yang saya ngomong tadi Cewek sendiri Cewek sendiri Dan ini ya Makanannya Seperti ini teman-teman Ada nasi Ada apa itu namanya Somai Ada bakso Ada sop Ada kerupuk Ya sederhana Tapi ini enak banget Teman-teman Gitu teman-teman Ya kan Ini ada Ini kayak bakso bihun gitu loh Lalu juga ada kayak Sop-sop wortel gitu Dan kerupuk Tentunya Wess Dan saya beli minum Biar seger Ya semoga teman-teman Terinspiratif Dan menambah informasi Tentang coca kata Jadi Sampai jumpa Di video selanjutnya Teman-teman Dadah Wuhu Dadah 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 Dadah